Selamat siang Bapak Ibu, disini saya mengenalkan, nama saya Rizal Sumarkutra dari Opsi Sistem Intelligence. Disini saya akan mempresentasikan penjelasan tesis saya dengan judul Pengenalan Objek Berbahaya Menggunakan Pendekatan Kemiripan Pada Pemeriksaan X-ray Bagasi. Ada beberapa outline yang akan disampaikan, seperti latar belakang, pemusahan masalah, penjualan penelitian, batasan, hasil eksperimen, dan kesimpulan persaharan. Yang pertama, latar belakang. Jadi, latar belakang penelitian tesis saya adalah Pemeriksaan X-ray Bagasi ini merupakan hal penting bagi keamanan transportasi juga demi kenyamanan penggunanya. Lalu, sampai sekarang, pemeriksaan tersebut itu masih bergantung terhadap performa manusia, profesional. Jadi, dalam hal ini adalah petugas bandara yang tentunya bisa dipengaruhi oleh kelelahan serta emosi. Sehingga menyebabkan kinerja tenaga profesional itu bisa terpengaruhi. Lalu, dari beberapa paper survey juga menyatakan bahwa pada kasus ini masih dibutuhkan sistem otomasi yang bisa membantu petugas bandara untuk mengenali objek-objek yang berbahaya. Serta, masih dibutuhkan penelitian lanjut yang menggunakan metode mutakhir seperti penggunaan deep learning. Lalu, selanjutnya, untuk penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada kasus ini itu beragam. Dari penggunaan SVM, YOLO V2, Faster RCNN, ditambah dengan sebuah tension layer. Nah, namun, dari beberapa penelitian terlekuat itu masih terdapat beberapa masalahan. Yang pertama itu, pendekatannya semuanya itu masih menggunakan pendekatan klasifikasi atau probabilitas. Sehingga masih diperlukan ekstraksi fitur secara terpisah. Contohnya, kalau kita menggunakan SVM, itu mungkin bisa ekstraksi menggunakan histogram dan lain-lainnya. Serta yang kedua, itu memerlukan dataset dengan jumlah yang banyak. Tentu kalau pendekatan probabilitas itu, terutama deep learning, itu butuh dataset yang sangat banyak. Mungkin di atas 15 ribu itu baru cukup baik. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah memerlukan resource atau komputasi lagi untuk melakukan pelatihan ulang jika ingin mengenali sebuah objek yang baru. Karena objek berbahaya itu tentu berkembang ya, seiring dengan waktu. Dan yang keempat adalah penempatan objek ini bersifat natural. Yang disebut bersifat natural adalah untuk setiap objek itu tidak pasti letaknya di mana dan bagaimana. Sehingga misalkan saja ada penumpang A dengan penumpang B, itu bisa saja berbeda untuk menaruh pisau. Bisa di bagian atas, penumpang B di bagian bawah, dan lain sebagainya. Serta rotasi atau bentuk dari objek itu juga bisa berubah-ubah. Misalkan di sini ini vertikal, ini horizontal, dan ini seperti dilihat dari bagian atas, ketika di center dari atasnya. Lalu dari objek bersifat natural ini juga bisa menyebabkan objek tersebut teroklusi ataupun tertutupi oleh objek lainnya. Seperti gambar berikut, ini sebenarnya adalah gunting. Namun bagian pegangan gunting tersebut itu seperti tertutupi oleh objek yang lain yang warnanya sama saat masuk mesin X-ray. Sehingga yang terlihat itu hanya bagian besinya saja. Nah, jika menggunakan pendekatan probabilitas, jika model tidak pernah melihat hanya bagian besinya saja pada pelatihan, itu besar kemungkinan model probabilitas tidak akan bisa mengenali objek tersebut. Apalagi untuk mengenali objek yang belum pernah dilihat pada saat training. Lalu selanjutnya, untuk menangani permasalahan ketiga dan keempat, yaitu tentang resource pelatihan serta penempatan objek bersifat natural, itu akan diselesaikan menggunakan Xiaomi Snapboard yang dibantu oleh region proposal network atau RPN. Untuk RPN sendiri, RPN itu merupakan salah satu state of the art untuk mendeteksi bounding box objek. Serta RPN ini merupakan neural network. RPN ini mengalahkan selective search dalam hal untuk deteksi objek karena selective search itu hanya berbasis algoritma tanpa ada weight dan lain-lain. Dan RPN ini juga digunakan di salah satu model state of the art, yaitu faster RCNN. Selanjutnya, Siamis Network. Siamis Network itu bisa lebih digunakan dengan jumlah data set yang terbatas. Lalu, Siamis Network tidak memerlukan pelatihan ulang untuk mengkategorikan objek yang baru, sehingga itu lebih menghemat komputasi. Namun, Siamis Network itu memerlukan sebuah support set. Jadi, ada set tambahan yang akan membantu Siamis dalam mengkategorikan objek. Untuk komputasi Siamis Network sendiri, itu akan berbanding lurus dengan support set-nya. Jadi, semakin besar support set, akan semakin besar juga komputasinya. Dan yang terakhir, Siamis Network menerima inputan berupa bentuk tuple. Selanjutnya, ada beberapa perbandingan terhadap probabilitas dan kemiripan yang sangat menonjol. Jadi, yang pertama, kalau input probabilitas itu biasanya berupa pasangan data dengan kelasnya saja. Jadi, misalkan satu gambar dengan kelasnya. Namun, kalau kemiripan itu datanya itu berupa tuple. Jadi, pasangan. Nanti ada anchor dan pair dan kelasnya berapa. Untuk output probabilitas itu outputnya adalah nilai probabilitas 0 sampai 1. Sedangkan untuk kemiripan itu outputnya bisa berupa nilai jarak. Jarak antar anchor dan pairnya ataupun nilai kemiripannya berapa. Dan yang paling berbeda adalah probabilitas itu memerlukan pelatihan ulang untuk mengenali objek yang baru. Dan untuk kemiripan itu tidak perlu melakukan pelatihan ulang. Namun, cukup menambahkan objek baru tersebut ke dalam support set. Berikut adalah roadmap pentingan ini. Jadi, di sini adalah kasusnya. Ada dua permasalahan utama yaitu tentang dataset dan metodenya. Jadi, di sini saya fokus ke metode dan menggunakan pendekatan yang berbeda dari pentingan sebelumnya. Selanjutnya adalah musa masalah. Pertama, bagaimana cara membangun arsitektur RPN dan CMIS Network. Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan performa dari beberapa encoder yang diuji. Lalu, bagaimana hasil penerapan pendekatan kemiripan dibandingkan dengan pendekatan pasifikasi atau probabilitas. Untuk tujuan penelitiannya, tentu membangun arsitektur RPN dan CMIS Network, menganalisis hasil perbandingan performa dari beberapa encoder, dan menganalisis hasil perbandingan penerapan pendekatan kemiripan dengan pendekatan pasifikasi. Ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, objek yang berbahaya itu adalah objek yang mengganggu atau bisa mengancam kegiatan transportasi dan berbentuk benda padat. Lalu, yang kedua, untuk kategori objeknya itu terbatas ada 10. Folding knife, strike knife, scissor, utility knife, multi-tool knife, gun, bullet, hammer, wrench, dan pliers. Dan untuk dataset-nya itu ada 2 jenis, OPX-ray dan PID-ray. Lalu, untuk encodernya itu ada 4 untuk CMIS Network. Itu ResNet 50, ResNet 11, EfficientNet, dan Inception V3. Dan yang terakhir, untuk sistem yang diusulkan ini hanya bisa mendeteksi 1 objek pada 1 citra inputan. Berikut adalah rancangan solusi. Jadi, rancangan solusi ini terdiri dari 2 model utama, yaitu RPN sebagai detektor, dan CMIS Network sebagai classifier. Jadi, RPN akan menghasilkan bonding box yang merah, lalu di bonding box yang merah ini akan dilakukan cropping dan dimasukkan ke CMIS Network untuk dikategorikan. Oke, yang terjadi di dalam CMIS Network adalah setelah benda dideteksi oleh RPN, benda akan masuk ke jaringan CNN, akan menjadi bentuk vektor, dan bentuk vektor itu akan dibandingkan ke dalam support chat. Jadi, dicari similaritas atau nilai jarak terkecil itu di bagian mana, itu akan diambil sebagai kelas data tersebut. Oke, selanjutnya eksperimen. Eksperimen terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah implementasi RPN dengan encoder VGG16. Lalu selanjutnya, implementasi CMIS Network dengan beberapa jenis CMIS dan serta encodernya. Lalu yang terakhir adalah penggabungan RPN dengan CMIS Network. Berikut adalah beberapa jenis data set dari OPEX-Ray dan PID-Ray. Untuk jumlah data setnya, kalau di total untuk training itu sekitar 11.000, dan untuk testingnya sekitar 3.000an. yang pertama adalah implementasi RPN atau disini dia berfungsi sebagai detektor. Untuk implementasi RPN itu ada beberapa. Jadi, untuk data augmentasi ini cukup dilakukan flip horizontal karena dari data set juga kalau secara utuh itu sudah sangat beragam. Botok objeknya juga macam-macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu untuk encoder dari RPN adalah VGG dan menggunakan pretrain dari ImageNet agar menghemat komputasi. Serta ada beberapa hyperparameter yang digunakan. Dan perlu digarisbawahi adalah data set yang digunakan untuk pelatihan RPN itu mencakup seluruh kelasnya. Jadi, 5 kelas OPEX-Ray digabung dengan 5 kelas PID-Ray. Selanjutnya adalah tentang Intersection of Union atau IOU. IOU threshold yang digunakan adalah 0,5. IOU disini menghitung seberapa dekat prediksi bonding box dengan ground-tooth bonding boxnya. IOU sendiri itu didapatkan dari membagi irisan bonding box dengan prediksi, lalu dibagi dengan total luasnya. Berikut ada beberapa contoh IOU. Jadi, kalau bonding box itu yang merah, itu semakin dekat dengan box yang hijau, ground-tooth, itu IOU-nya semakin besar. Jadi, kalau disini di setnya itu 0,5, jadi mungkin setengahnya ini. Selanjutnya adalah hasil implementasi RPN. Untuk validasi loss model itu 0,3 dan trend loss-nya 0,09. Tentu hal ini masih overfitting jika dilihat dari evaluasi matriknya. Namun, saat dilakukan prediksi, itu nilai rata-rata IOU prediksinya 0,69. Nah, disini itu sudah cukup baik karena sudah berada di atas threshold yang diinginkan. Untuk hasilnya, berikut beberapa hasil. Bisa dilihat di gambar yang tengah, box yang merah ini adalah box prediksi, box yang hijau adalah box ground-tooth. Jika kita melakukan cropping terhadap box yang merah, tentu gambar pisau ini akan sedikit terpotong di bagian pegangan pisau tersebut. Kali ini sama saja seperti benda tersebut sedang teroklusi oleh benda lain. Selanjutnya adalah implementasi Siamis Network, atau disini bisa disebut dengan categorizer. Untuk Siamis Network, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti data augmentasi, lalu membentuk support set dari training set. Jadi, citra-citra atau objek-objek yang ada di support set itu tidak ada di dalam training. Jadi, benar-benar belum pernah dilihat oleh Siamis Network. Untuk encodernya, seperti yang saya sebutkan, ada 4 jenis yang akan dicoba. Reset 50, 101, EfficientNet B7, dan Inception V3. Untuk jenis Siamis Networknya sendiri, itu ada 3 macam. Mulai dari yang terbaru, yaitu SIM Siam, selanjutnya SIM CLR, dan yang paling vanilla atau paling sederhana adalah SNN. Untuk data setnya, disini bisa dilihat, data set yang digunakan itu hanya 5 kelas dari OPX-Ray. Sedangkan 5 kelas dari PI-Ray itu tidak akan digunakan, dan akan digunakan hanya untuk menguji apakah Siamis Network bisa melihat data yang baru atau tidak. Berikut adalah beberapa hasil data augmentasi dan struktur data setnya. Jadi, untuk inputan Siamis Network itu berbeda dari CNN biasa. Dia perlu sebuah tuple, jadi disini tuple-nya ada anchor dan pair, dan kelasnya itu adalah 0. Eh, kelasnya adalah 0 atau 1. Kelas bernilai 0 jika anchor dan pair-nya itu kategorinya beda. Sedangkan kelas bernilai 1 jika anchor dan pair-nya itu kategorinya sama. Contohnya di baris kedua, yang jelas mungkin disini adalah gunting dengan gunting. Selanjutnya, ini adalah support chat yang digunakan pada penelitian ini. Jadi, pembangunan support chat ini diusahakan setiap kategori itu memiliki macam-macam jenis atau macam-macam pengambilan dari objek itu. Jadi, supaya hasil fiturnya nanti juga kaya setiap kategori sehingga bisa dibedakan oleh Siamis Network. Yang pertama adalah implementasi untuk encoder bagi Siamis Network. Jadi, yang dilakukan disini adalah sebenarnya simple yaitu klasifikasi citra biasa. Nah, tujuannya adalah untuk melihat encoder mana yang menghasilkan klasifikasi atau fitur terbaik. Disini yang menghasilkan yang terbaik adalah Inception V3. Jadi, yang paling kompleksitasnya tinggi itu yang menghasilkan yang paling baik. Sedangkan, preset 50 yang layarnya cukup sederhana itu menghasilkan ciri yang terlalu umum. Sehingga masih terjadi overfitting. Selanjutnya adalah eksperimen tentang Siamis Network. Yang pertama, implementasi untuk SIM Siam. Untuk SIM Siam sendiri itu training akurasi di 90,78, validasi 75,57, dan testing 82,62. Tentu kalau melihat nilai-nilai ini itu masih overfitting dari validasi dan trainingnya. Beda sekitar 15%. Dan yang perlu diketahui bahwa SIM Siam disini hanya menggunakan positive set. Dia tidak menggunakan negative set. Karena mereka mengklaim bahwa kalau menggunakan positive set saja, model sudah otomatis bisa mengenali yang negative set atau yang berbeda. Namun, jika dilihat dari hasil eksperimen, ini menunjukkan bahwa sebenarnya informasi negative set itu masih banyak. Namun, tidak digunakan oleh SIM Siam. Selanjutnya adalah SIM CLR. Untuk SIM CLR sendiri terbagi menjadi 3 skenario di dalamnya. Skenarionya itu hanya memotong beberapa lapisan polyconnected terakhir. Dari 2, 4, sampai 6 lapisan. Untuk distribusi data setnya, SIM Siam, kebalikan dari SIM Siam, dia menggunakan lebih banyak negative set. Jadi negative setnya adalah 2 dikali n-1. Untuk positive setnya adalah 2n dikurang negative set. Jadi misalkan ada 10 citra, maka negative setnya adalah 18 pasang. Sedangkan positive setnya hanya 2 pasang. Nah, penelitian eksperimen ini menghasilkan bahwa meskipun tertingginya hanya 77,36 dan validasinya 77, tentu hasil ini masih di bawah SIM Siam. Hal ini bisa disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, proporsi dari data generator SIM CLR itu tidak bagus. Karena data setnya lebih banyak negatif daripada positif. Dari pebagian data distribusi tersebut itu bisa mengakibatkan fenomena collapsing. Karena SIM CLR ini menerapkan contrastive loss. Sehingga bisa muncul bias induktif untuk menghasilkan lebih banyak prediksi negatif daripada prediksi positif. Seperti itu. Selanjutnya adalah implementasi SNN. Jadi kalau SNN ini adalah model yang paling vanilla, paling sederhana. Jadi akan menerima 2 inputan, menghasilkan 2 vektor juga, lalu dibandingkan dengan fungsi lambda. Fungsi lambdanya di sini yang digunakan adalah euclidean distance. Jadi sangat sederhana. Untuk implementasi SNN, distribusinya jumlah data set positif dan negatif itu sama. Jadi 1 banding 1. Lalu hasil yang didapatkan adalah SNN itu memiliki evaluasi metrik yang paling tinggi daripada eksperimen-eksperimen sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk model yang sederhana dengan data set yang imbang itu cukup membuat faktor-faktor fitur itu yang identik terhadap satu kategori dengan kategori lainnya. Selanjutnya setelah mengetahui bahwa SNN adalah Siamis yang paling baik, dilakukan pengujian terhadap struktur data setnya sendiri. Jadi ini adalah normal yang sebelumnya. Lalu ada yang baru disebut hard positive loss negative atau HPLN. Jadi objek dikatakan satu atau sama itu jika anchor dan pairnya itu merupakan kategori yang sama. Namun orientasi atau bentuk objeknya itu berbeda. Jadi ini adalah flip knife horizontal, ini adalah flip knife yang serong ke kanan atas. Lalu kelas dikatakan 0 atau berbeda itu jika anchor dan pairnya itu kategorinya berbeda. Namun rotasi atau bentuknya itu sama. Hasil dari eksperimen ini adalah sebenarnya menguji apakah fitur morfologi benda itu menjadi penting atau tidak. Dan ternyata hasil yang didapatkan adalah overfitting yang paling buruk di penelitian ini. Hal ini buktikan bahwa fitur morfologi itu menjadi peranan penting dalam mengkategorikan objek. Dan hal ini juga bisa didukung karena kecenderungan keterbatasan dataset yang digunakan. Berikut adalah kesimpulan, rangkuman dari hasil implementasi CMS Network. Jadi yang terbaik adalah SNN dengan encoder reset 50. Selanjutnya juga dilakukan eksperimen terhadap bentuk dari support setnya. Jadi ada penelitian dari Zheng dan kawan-kawan tahun 2022. Mengatakan bahwa semakin besar nilai K itu akan menurunkan akurasi. Sementara semakin besar nilai N itu akan menaikkan akurasi. Nah di sini W itu adalah kelas, kelas kategori. Shot itu adalah banyaknya sampel dalam satu kategori. Jadi dari one shot, four shot, sampai ten shot itu nilainya sama 0,94. Sedangkan seiring kita menambahkan kelas, itu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena semakin bertemah kelas, maka faktor-faktor yang diciptakan juga semakin banyak. Dan memungkinkan bahwa objek-objek baru itu memiliki faktor yang mirip dengan faktor-faktor objek sebelumnya. Oke selanjutnya adalah menguji coba apakah SNN bisa mengenali data yang baru. Jadi skemanya adalah berikut 5 kelas objek yang digunakan sebagai data latih. Dan ditambahkan 1 kelas objek baru yaitu di sini Hammer. Jadi ditambahkan di dalam support set. Hasil yang mendapatkan adalah SNN memiliki akurasi 61%. Sedangkan pendekatan klasifikasi citra biasa, di sini Inception V3 itu sama sekali tidak bisa mengenali objek baru. Nah di sini adalah keunggulan dari Siamis Network seiring dengan permasalahan yang diangkat. Lalu selanjutnya adalah penggabungan dari RPN dan SNN. Pada proses penggabungannya, kedua pendekatan, kemiripan dan probabilitas itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di sini disebabkan karena model RPN itu mengalami beberapa kali kesalahan untuk prediksi bounding boxnya. Sehingga itu bisa berpengaruh terhadap model kategorizernya. Di sini bisa dilihat untuk RPN dengan Inception V3 atau pendekatan probabilitas. Jika hanya menggunakan data set obyek serai itu 78, sementara pendekatan kemiripan itu 88. Ini memang tidak terlalu jauh bedanya. Tapi kalau kita tambahkan objek yang baru yang belum pernah dilihat, untuk pendekatan klasifikasi atau probabilitas itu hanya 11%. Sementara untuk pendekatan kemiripan itu bisa 64% tanpa pelatihan ulang. Selanjutnya adalah penguji coba untuk melakukan scale out terhadap objek-objek benar berbahaya. Jadi ini adalah 10 kelas objek yang tadi itu dikategorikan menjadi 1 yaitu prohibited. Lalu ditambahkan kelas yang baru, not prohibited. Jadi hanya ada 2, prohibited dan not prohibited atau binar. Dengan skema binar ini, sistem yang diusul memiliki akurasi uji 91%. Tentu jika melihat nilai ini, itu adalah sangat baik ya. Dan hal ini juga dilakukan tanpa melakukan pelatihan ulang terhadap SNN-nya. Lalu yang terakhir adalah perbandingan sistem yang diuji dengan salah satu state of the art. Di sini state of the art yang dilakukan adalah faster RCNN yang diterapkan secara lokal. Untuk hasil eksperimennya, model yang diajukan memiliki akurasi, MAP, F1 score, dan rata-rata waktu inferensi yang lebih baik daripada faster RCNN. Hal ini bisa disebabkan karena faster RCNN sendiri itu tidak terlalu bisa untuk mengenali kompleksitas objek yang sangat besar. Seperti ada banyak objek yang berukuran kecil. Untuk menangani itu, biasanya faster RCNN perlu mekanisme tambahan seperti attention layer. Di sini hasilnya faster RCNN, MAP-nya adalah 0,71, sedangkan RPN dengan SNN itu adalah 0,75. Berikut adalah beberapa hasil dari sistem yang diusung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang pertama, untuk encoder yang diuji itu, inception itu yang terbaik untuk arsitektur SIM-SYAM dan SIM-CLR, sedangkan untuk SNN yang terbaiknya adalah RSN50. Hal ini mengindikasikan bahwa inception V3 memiliki kinerja yang buruk untuk menghasilkan fitur vektor pada pasangan positif set dan negatif set dengan jumlah yang sama. Untuk model SNN-nya, yang terbaik adalah SNN dengan nilai akurasi uji 94,4 dan dapat memprediksi data yang belum pernah dilihat sebesar 61%. Untuk skenario HPLN, ini menghasilkan kinerja yang paling buruk. Hal ini membuktikan bahwa fitur morfologi itu menjadi salah satu fitur yang paling penting dan tidak bisa diabaikan. Dan hal ini juga bisa didukung karena kekurangan data set. Selanjutnya, sistem yang diusung memiliki kinerja lebih baik daripada faster RCN-Hand dengan nilai MAP 0,71 dibandingkan dengan 0,75. Dengan waktu inferensi juga yang lebih cepat 0,6 detik, jadi sekitar setengah detik lebih cepat. Untuk saran, jadi yang pertama itu bisa menambahkan atau mengatur pembangunan support set. Jadi bisa saja di dalam support set itu dilakukan data augmentasi lagi, sehingga hasil objek yang di dalam support set itu lebih beragam. Lalu yang kedua itu melakukan pelatihan yang lebih optimal terhadap RPN karena sistem yang diusung adalah sistem cascade model. Jadi kalau model yang di depan itu sangat baik, yang di belakangnya besar kemungkinan juga akan menjadi lebih baik. Terus selanjutnya yang ketiga, tentu memperbanyak data set, memperkaya lagi. Dan yang keempat adalah mengubah distribusi positif dan negatif pada skema SIM-SIAM dan SIM-CLR. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.